Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Persahabatku sekalian Suatu hari Nabiullah Khidr alaihi salam Berjalan di tengah pasar Bani Israel Dan di saat itu Ada seorang buddha mukatab Yang memperhatikan beliau Dipandangi terus Didelok terus Apa didelok terus Dipantengi terus Lalu Sang buddha tadi menghampiri Nabiullah Dan berkata Wahai Nabiullah Saya minta sedekah Atas nama Allah Saya seorang buddha mukatab Yang perlu sedekah uang Untuk Aku supaya bisa Membebaskan diriku dari Perbudaan Kata Nabi Khedir Masya Allah Pak Saya ini Tak punya apa-apa Untuk saya berikan Kepada kamu Mana Saya gak punya apa-apa Kata buddha tadi Wahai Bapak Tua Saya lihat Engkau adalah orang yang Murah hati Orang yang dermawan Maka Berilah saya sedekah Apapun itu Semoga sedekah Anda Menjadi berkah Bagiku Kata Nabi Khedir Walah Pak Pak Masya Allah Saya ini Benar-benar Tak punya apa-apa Untuk aku berikan Kepada engkau Baiklah Begini saja Biarkan aku Jadi buddha mu Lalu Juallah Aku Supaya Bisa dibeli Kepada orang-orang Yang mau Membeli aku Dan uangnya Bisa kamu ambil Kata buddha tadi Wah Apakah Bapak Benar Pak Apakah Bapak Jujur Mau menjadi buddha saya Sehingga saya Bisa menjual Bapak Tua ini Kepada orang-orang Yang mau membeli Iya Benar Juallah Saya Saya sudah Tidak punya apa-apa Biarlah uang Penjualan saya Untukmu Saya tidak tega Saya tidak kuat Kalau ada orang Yang bersungguh-sungguh Karena Allah Meminta sedekah Kepadaku Lalu Ditawarkanlah Nabi Khidir Alayhi Salam Kepada orang-orang Yang mau Membelinya Dan singkat cerita Nabi Khidir Alayhi Salam Dijual Kepada Seseorang Yang agak Kaya Dengan harga 400 dirham Kemudian Karena Nabi Khidir Alayhi Salam Itu sudah tua Tuannya itu Yang membeli Nabi Khidir Itu tidak Memperkerjakan Nabi Khidir Dia disuruh Diam saja Duduk di rumah Nabi Khidir Alayhi Salam Akhirnya Bertanya Kepada juragannya Wahai juragan Engkau Membeli Aku kan Untuk bekerja Untuk kebaikan Makanya Suruhlah Aku bekerja Kenapa Engkau Suruh aku Berdiam saja Kata juragan Yang membeli Nabi Khidir Oh Pak Tua Kamu itu Sudah tua Saya membeli Engkau Budak seperti Anda ini Hanya Kasian saja Saya tidak Tega Untuk Memperkerjakan Orang tua Kata Nabi Khidir Tidak ada Pekerjaan Yang berat Untuk saya Surakan Silakan Suruh saya Bekerja Kata juragannya Baiklah Pak Tua Ini Di depan itu Ada batu Setumpuk Kamu pindahkan Kesini ya Kamu pindahkan Kesini Itu Silahkan Lakukan Saya Saya mau Pergi Keluar Sebentar Akhirnya Nabi Khidir Mulai Bekerja Batu-batu Yang besar Dipindahkan Di dekat Rumahnya Karena Batu-batu Itu Yang aslinya Dipekerjakan Enam Orang Sampai Tujuh Orang Itu Nabi Khidir A.S. Walau Sudah tua Dengan Sendirian Mengangkat Batu-batu Itu Sampai Selesai Dan setelah Juragannya Itu pulang Juragannya Kaget Wah Wah Hebat Benar Engkau Pak Tua Padahal Batu-batu Di sana Itu Kalau Tidak Diangkat Oleh Minimal Enam Orang Tidak Akan Bisa Disini Wah Kamu Bisa Mengangkat Sendirian Wah 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 Hebat Hebat Betul-betul Hebat Engkau Pak Tua Lalu Kemudian Di Kesokan Harinya Sang Juragan Itu Mau Pamit Kepada Nabi Khidir Karena Mau Pempergian Keluar Wilayah Wahai Pak Tua Aku Sudah Menaruh Kepercayaan Kepadamu Aku Sangka Engkau Adalah Orang Yang Taat Orang Yang Baik Maka Aku Minta Kamu Tidak Usah Bekerja Kamu Jaga Di rumah Menjaga Anakku Menjaga Istriku Cukup Kamu Menjaga Saja Tidak Ngapa Ngapain Saya Mau Pergi Ke Luar Kota Kata Nabi Khidir Ah Jangan Begitu Pak Engkau Membeli Saya Tujuannya Untuk Bekerja Saya Ini Budak Kamu Walaupun Engkau Mau Pergi Saya Akan Menjaga Disini Menjaga Keluarga Tapi Jangan Biarkan Aku Tidak Bekerja Suruh Aku Bekerja Apapun Kata Sanjura Kan Oh Baiklah Pak Kalau itu Permintaan Pak Tua Itu ada Batu-batu Disitu Kamu Tumpuk Kamu Sempurnakan Menjadi Sebuah Rumah Kalau Bisa Oh Ya 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 Insyaallah Saya Masih Kuat Untuk Membangun Sebuah Rumah Baiklah Pak Saya Tinggal Luruh Saya Mau Keluar Kota Berbisnis Dan Akhirnya Sang Juragan Pergi Keluar Kota Nabi Fidir Membangun Rumah Juragannya Itu Dengan Sempurna Sedikit Demi Sedikit Menata Batu-batu Itu Sampai Menjadi Rumah Dan Dalam Beberapa Hari Sang Juragan Itu Kembali Dan Terkejut Melihat Bangunannya Itu Sudah Jadi Dia Takjub Padahal Yang Bekerja Hanyalah Nabi Khidir Sendirian Biasanya Orang Itu Memperkerjakan Beberapa Orang Untuk Membangun Rumah Tapi Itu Dilakukan Nabi Khidir Sendirian Tanpa Bantuan Siapapun Sambil Terkejut Sambil Terkagum Terkagum Orang Itu Bertanya Kepada Nabi Allah Khadir Wah Pak Sungguh Saya Ta'jub Saya Heran Kepada Engkau Pak Tua Saya Bertanya Kepada Engkau Pak Tua Nampaknya Kamu Itu Bukan Orang Biasa Atas Nama Allah Bi Wajhillah Dengan Wajah Allah Saya Bertanya Siapakah Kamu Sebenarnya Pak Tua Lalu Nabi Khidir Alayhi Salam Menjawab Saya Ini Adalah Khidir Nabi Allah Yang Biasa Dikenal Oleh Orang Orang Di Sini Orang Terkaget Ternyata Engkau Adalah Nabi Allah Khidir Yang Masyur Yang Disegan Itu Kenapa Engkau Bisa Sampai Kemari Kenapa Engkau Bisa Sampai Jadi Budak Saya Wahai Nabi Allah Oh Itu Kata Nabi Khidir Begini Ceritanya Ada Seorang Yang Meminta Sedekah Kepadaku Aku Tidak Punya Apa Apa Yang Bisa Aku Berikan Kepadanya Maka Dari Itu Aku Menarakan Diri Saya Untuk Menjadi Budaknya Agar Aku Bisa Dijual Ke Orang Orang Dan Uangnya Bisa Dipakai Untuk Keperluan Dia Saya Tidak Tega Orang Yang Meminta Minta Atas Nama Allah Bersungguh Sungguh Karena Allah Bersungguh Dalam Jalan Allah Saya Betul Betul Tidak Tega Karena Saya Akan Memberitahukan Kepadamu Suatu Kabar Bahwa Barang Siapa Yang Menolak Dimintai Sesuatu Atas Nama Allah Barang Siapa Yang Menolak Dimintai Sesuatu Ke Jalan Allah Maka Nanti Dia Umil Kiamah Orang Itu Akan Kurus Kering Merontang Bagikan Kulit Tanpa Daging Dia Akan Tersiksa Masya Allah Para Sahabatku Sekalian Itulah Kedermawanan Itulah Kemurahan Hati Sayyidin Al-Khadir Alaihissalam Walaupun Tak Punya Apa-apa Dia Mengorbankan Jiwanya Untuk Diberikan Kepada Orang Yang Meminta Sedekah Diberikan Kepada Orang Yang Meminta Minta Walaupun Dia Tak Punya Apa-apa Dia Gadaikan Dirinya Sendiri Sungguh Itu Perbuatan Yang Langka Dan Mungkin Tidak Ada Yang Bisa Melakukan Kalau Para Sahabat Sekalian Mau Melakukan Monggo Para Sahabat Sahabatku Sekalian Kita Lanjut Ceritanya Sambil Subscribe Dulu Kalau Belum Subscribe Orang Itu Melanjutkan Pembicaraannya Juragannya Kemudian Berkata Wahai Nabi Allah Wahai Nabi Khadir Maafkan Atas Kesalahan Kami Hukumlah Kami Hukumlah Keluarga Keluarga Kami Yang Telah Lancang Merintah Merintah Menyuruh Nyuruh Engkau Silahkan Engkau Pilih Engkau Menghukum Kami Atau Engkau Aku Bebaskan Maka Kemudian Nabi Khadir Berkata Kamu Tidak Bersalah Wahai Pak Juragan Itu Semua Terjadi Atas Rasa Ubudiahku Rasa Tundukku Kepada Allah Karena Itu Perintah Allah Memberikan Sesuatu Kepada Orang Yang Meminta Minta Itu Perintah Allah Kamu Tidak Bersalah Maka Saya Memilih Biarkan Saya Terbebas Biarkan Saya Lepas Akhirnya Nabi Khadir Alayhi Salam Dibibaskan Oleh Juraganya Itu Dilepaskan Oleh Juraganya Itu Kemudian Kembali Mengembara Ja'alan Allah Wa Iyakum Min Assalihin Al-Faizin Fittarani Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh